Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 sedang berlangsung sejak 2 Oktober sampai 15 Oktober 2021. Pada gelaran PON ke-20 yang menjadi tuan rumah ialah Papua, mempertandingkan 37 cabang olahraga. Olahraga 4 tahunan ini penyelenggarannya di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Sebelum terlaksananya PON seperti saat ini, ada sejumlah sejarah dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga 4 tahunan. Untuk yang belum tahu, Pekan Olahraga Nasional ke-1 dilaksanakan di Solo pada tahun 1948. Yuk kita cari tahu sejarah singkat dari kegiatan olahraga besar di Indonesia ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah PON Awal penyelenggaraan PON dilakukan di kota Solo pada tahun 1948 yang dibuat oleh Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. PORI sendiri terbentuk saat Kongres Olahraga di Solo pada tahun 1946 dengan Ketua Widodo Sastro di Ningrat. Saat itu, Pak Widodo Sastro di Ningrat menaungi beberapa olahraga seperti sepak bola, bola basket, renang, atletik, bulu tangkis, tenis, panahan, bola keranjang, pencak silat, dan gerak jalan. Bukan hanya PORI, Kongres juga membentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. KORI sendiri memiliki tanggung jawab sebagai perantara, mengajukan untuk ikut Olimpiade 1948 di London. Saat itu, Indonesia gagal mengikuti Olimpiade 1948 karena gak memenuhi syarat yang ditentukan. Gagalnya Indonesia mengikuti Olimpiade karena organisasi induk olahraga di Indonesia belum tergabung dalam federasi internasional. Selain itu, syarat administrasi juga menggagalkan Indonesia, seperti paspor para atlet gak diterima kecuali bergabung dengan kontingen Belanda. Untuk menjaga semangat para atlet yang sudah mempersiapkan ke Olimpiade, PORI mengadakan Kongres Darurat di Solo pada tahun 1948. Hasil Kongres Darurat tersebut menyepakati pekan olahraga nasional atau dikenal dengan PON. Saat itu, PORI membangkitkan kompetisi olahraga yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ikatan Sport Indonesia atau ISI atau Pekar Olahraga ISI pada 1938 dan 1942. Saat itu, PORI memutuskan PON dilaksanakan setiap 2 tahun. Untuk edisi pertama dilaksanakan di Solo pada 18-12 September 1948. PON pertama didahului penyerahan bendera oleh Presiden Soekarno di Gedung Agung, Yogyakarta. Pembawa bendera kemudian berbaris lalu berjalan kaki menempuh jarak 64 km ke Solo, luar rumah PON pertama. Pembawa bendera menyerahkan dua bendera, yaitu Merah Putih dan PON, kepada Ketua Panitia PON pertama, Pangeran Surjo Hadimik Jojo. Stadion Sriwedari merupakan lokasi arena PON pertama yang tak sanggup menampung animo masyarakat. PON pertama di Solo diikuti oleh 13 kepresidenan, yaitu Banyumas, Bojonegoro, Jakarta, Yogyakarta, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Pati, Priangan, Semarang, Surabaya, dan Solo. Nah itulah sejarah singkat PON, sekarang semakin tahu kan? Terima kasih telah menonton!